Pemirsa berikutnya kita akan melihat kabar mengenai penangkapan seorang selebgram asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, di sebuah tempat karaoke. Karena selebgram ini yang bernama Anissa Ramadewi juga menjadi seorang muncikari. Tim Satgas TPPO di Treskrimumpolda, Bangka Belitung, berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari kasus tersebut, kepolisian mengamankan dua orang korban tindak pidana perdagangan orang. Kedua korban berhasil ditemukan dalam sebuah hotel mewah yang berada di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan pengakuan korban, mereka dijual ke pejabat dan pria hidung belang oleh seorang selebgram cantik asal kota Pangkal Pinang bernama Anissa Ramadewi. Polisi kemudian mendatangi sebuah tempat karaoke yang tak jauh dari hotel untuk mencari pelaku. Setelah sampai di tempat karaoke, polisi berhasil menemukan Anissa Ramadewi yang sedang asik bernyanyi. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Satu buah mobil beserta bil hotel tempat korban dijual. Setelah diinterogasi pelaku mengakui perbuatannya dengan menawarkan uang tunai sebesar 1 hingga 2 juta rupiah kepada korban untuk melayani para pejabat dan lelaki hidung belang. Eksploitasi seksual dalam hal ini kemudian diamankan salah satu perempuan berinisial ARD di salah satu tempat hiburan yang mana letaknya tidak jauh dari hotel tersebut. Kemudian berdasarkan dari keterangan saksi ataupun saksi korban yang mana kedua orang wanita korban tersebut mereka dibayar yang satu orang inisial A dibayar 1,5 juta kemudian yang inisial N itu 2 juta. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Frendi Prima Dana, Dendi Apri, TV One mengabarkan.